Oke kakak, ini ada soal bagus Buat lo semuanya yang ingin lebih memahami lagi materi mengenai pemantulan Nah kebetulan ini adalah soal UMPTN tahun 90 Ini soal UMPTN tahun 90 Pada gambar di bawah, berarti kita punya gambar di bawah Nah ini kita punya gambar di bawah Seseorang pengamat berdiri di depan cermin datar sejauh X Agar ia dapat melihat seluruh lebar dinding yang berada di belakangnya Maka jaraknya ini harus berapa Nah alangkah lebih enaknya jika kita gambar Jadi ini kan cermin, bener ya Nah berarti di dalam cermin gambarnya seperti ini Misalkan ini kenyataannya Maka ini yang di dalam cermin Nah orangnya jadi seakan-akan disini Nah kalau kita cek Kalau kita cek ya X nya berapa Ini yang 21 meter Nah kalau yang disini adalah 15 meter Berarti bayangan yang ada di dalam cermin itu adalah 15 meter Ini bayangannya juga 21 meter Jika lebar cermin 1 meter Nah kan gitu Maka kalau kita cek Orang itu kan pengen melihat pojok yang disini ya Maka bayangannya di dalam cermin jadi disini Kalau kita gambar jadinya gini Dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung Tuh, kan gitu Yang ini juga sama Dung-dung-dung Dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung disini misal gini kita ambil sumbunya gini misalkan Oh kan itu enak ya yuk maka kita ambil nah kita ambil misalkan kita prinsip pakai kesebangunan di dalam matematika nih kita pakai prinsip kesebangunan di dalam matematika sekarang kita cek ambil segitiga yang gede ini atau segitiga siku-sikunya yang ini boleh kamu ambil salah satu misalkan saya ngambil yang segitiga siku-sikunya Hai nah kan cerminnya di sini karena yang diambil cuman siku-sikunya yang dibawah cerminnya selebar satu meter berarti ini bukan satu meter cerminnya yang kita pakai cerminnya hanya setengah meter ini kan X ngeri ya sedangkan dari sini ke sini 21 ini 21 nah ini ke sini apakah 15 bukan karena yang kita ambil selebar ini Oh berarti ini hanya 7,5 berarti kalau kita pakai prinsip kesebangunan di dalam matematika dan kan itu udah kelihatan sudut datang sudut pantul sudut datang sudut pantul jadi prinsipnya kalau kamu belajar mengenai pemantulan pada cermin datar yang penting kamu belajar sudut dalam matematika kalau kesebangunan matematika perbandingan segitiga kan ini banding ini sama dengan X dibandingkan dengan ini tuh kan berarti 0,5 banding 7,5 sama dengan X dibandingkan dengan X ditambah 21 atau misalkan gini kita kalikan 2 nah ini kalikan 2 berarti kan 1 per 15 sama dengan X dibagi dengan X ditambah 21 kalau kali silang X plus 21 sama dengan 15 X Nah kan gitu plus pindahin ke sini jadi apa min nah berarti nanti 14 X sama dengan 21 X nya 21 per 14 tuh kan gitu bagi berapa bagi 7 bagi 73 ini bagi 72 alias X nya itu adalah 1,5 di jawabannya nah kan itu foya-foya maka kalau lo pengen mempelajari mengenai pemantulan pada cermin datar yang penting kamu tahu dulu prinsipnya yang namanya di dalam matematika ingat seorang ahli fisika itu dia berawal dari ahli matematika matematikawan deh karena fisika itu adalah matematika terapan nah kan itu matematika terapan maka kamu kutu kuati dulu matematika plus bahasa Indonesia tujuannya buat apa? memahami soal nah kan gitu karena logika bahasa itu kan memahami suatu masalah dengan teliti oke nah ini semoga bermanfaat buat lo yang pengen mengikuti UMPTN ketika ketemu soal mengenai cermin datar oke